Halo Sobat Baku, antam untuk mengatasi kekurangan personil garis depan Ukraina memang telah menetapkan undang-undang mobilisasi wajib militer dimana dulunya wajib militer ini dimulai dari umur 27 tahun, kini hanya menjadi 25 tahun dan memberikan hukuman bagi laki-laki yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari wajib militer inilah yang menyebabkan jalanan di kota Ukraina sepi pejalan kaki, semuanya pada ngumpet di rumah ya kan dan beberapa video juga menunjukkan penangkapan paksa para pemuda-pemuda Ukraina di jalanan untuk dikirim ke garis depan menjadi umpan riam reformasi ini akan menambah jumlah personil Ukraina sebanyak puluhan ribu orang dan militer Ukraina kini berkembang dengan jumlah yang cukup banyak rancangan undang-undang tersebut disahkan pada awal Mei oleh Parlemen Ukraina yang mengizinkan mobilisasi sukarela para narapidana perang dengan Rusia kecuali mereka yang melakukan kejahatan serius termasuk pembunuhan, pemerkosaan terorisme, pelanggaran narkoba, dan pengkhianatan undang-undang baru ini memungkinkan perekrutan antara 10.000 hingga 20.000 narapidana Ukraina menjadi tentara yang akan membantu upaya perang dan mengurangi kepadatan penjara di Ukraina namun bahkan dengan puluhan ribu pasukan baru Ukraina dikatakan akan kekurangan kendaraan lapis baja pengangkut personil benar kendaraan berat yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung semua pasukan baru tersebut ya kita kalau mau berkaca kita contoh saja Rusia yang telah kehilangan lebih dari 10.000 kendaraan lapis baja di Ukraina dan saat ini sedang berjuang untuk menggantinya dengan produksi massal pasukan Ukraina juga menghadapi resiko devolusi yang sama seiring pertumbuhan pasukan Kementerian Pertahanan di Kiev saat ini sedang membentuk 10 brigad baru yang beranggotakan 2.000 orang dan memperluas beberapa batalion menjadi brigad memindahkan brigad teritorial yang dilengkapi perlengkapan ringan ke dalam korps marinir dan menambahkan brigad artileri ke dalam garda nasional Secara keseluruhan perubahan ini akan meningkatkan 100 brigad angkatan darat Ukraina sekitar 10% karena brigad infanteri ke 156, 157, 158, dan 159 bukanlah brigad infanteri mekanis artinya mereka tidak memiliki kendaraan lapis baja yang dapat digunakan oleh pasukan mekanis untuk berperang Kekurangan kendaraan berat di Ukraina begitu parah sehingga 1 brigad mekanis yang baru dibentuk yaitu brigad mekanis 153 telah diturunkan peringkatnya dari unit mekanis menjadi unit infanteri Sejak Rusia memperluas perangnya terhadap Ukraina 27 bulan lalu Ukraina telah menerima sekitar 7.500 kendaraan lapis baja dari sekutunya dan juga dari waksam dan juga memperbaiki dari gudang-gudang di era Soviet Lebih dari 10.000 kendaraan ini bergabung dengan ribuan kendaraan yang sudah beroperasi ketika perang ini meletus Namun kerugian di medan perang tercatat sekitar 5.000 kendaraan yang hancur atau rusak dan permintaan akan kendaraan lapis baja ini akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan bersenjata Ukraina apalagi setelah ditanda tanganinya undang-undang wajib militer yang lebih muda ini Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah Selamat menikmati! Terima kasih.